Intro Oke kembali lagi bersama saya di Kang Firman Kimia Nah sekarang kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan penggambaran struktur lewis dan penyimpangan oktet pada senyawa kovalen Nah ini saya kasih contoh terlebih dahulu untuk penggambaran yang sederhana Artinya dia tanpa penyimpangan Oke caranya bagaimana untuk lebih memudahkan kita dalam membuatnya Yang jelas yang pertama kalian mulailah dari sekarang untuk menghafalkan golongan utama Contohnya seperti ini Hidrogen, oh dia golongan 1 Tapi khusus hidrogen dia butuh elektronnya 1 untuk menjadi stabil Oke tidak seperti golongan 1 yang lainnya Karena kalau golongan 1 yang lainnya kan logam Terus oksigen Oksigen itu golongan 6 Kalau golongan 6 berarti dia biar stabil butuh 2 elektron Setelah kamu sudah menentukan golongannya dan butuh berapa elektronnya Terus kamu gambar strukturnya Atom yang jumlahnya paling sedikit taruh di tengah Ini kebetulan Hnya 2 Ini Onya 1 Sehingga Onya di tengah Hnya di sebelah-sebelahnya Begini Kemudian kita mulailah menggambar dari yang terluar dulu Yaitu H sama H yang di luar Hidrogen butuh elektronnya 1 Ketika kamu butuh 1 Maka kamu harus investkan 1 disini Maka O disini bakal investkan 1 disini Terus kamu lingkarilah hidrogen ini Ini juga sama Hidrogen ngasih 1 X itu miliknya hidrogen Titik itu miliknya si oksigen Terus kamu lingkari Oke Jadilah hidrogennya sudah stabil Barulah kamu mikir yang oksigennya Oksigen itu golongan 6 Berarti dia punya 6 elektron di terluarnya Sudah dikeluarkan 1 disini 1 disini Berarti masih ada 2 lagi disini Dan 2 lagi disini Ini bebas saja yang penting berada di luarnya Oksigen Yang titik itu oksigen Yang X itu adalah hidrogen Terus kamu lingkari begini Nah jadilah struktur lewis dari hidrogen itu Nah disini ada yang kita sebut Sebagai pasangan elektron Pasangan elektron ikatan Ikatan Atau PEI PEI Itu sama dengan 2 pasang Yaitu Gambar yang ini Sama yang ini Ini adalah PEI Sedangkan untuk Yang bebas Ini pasangan Elektron Bebas Atau kita sebutnya adalah PEB 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 nya ada berapa pasang disini Oh PEB PEB nya itu ada 1, 2 Nah ini adalah PEB Ada 2 pasang Yang dilihat sebagai PEB Adalah yang di atom pusatnya Atom yang di tengah Asam Atom pusat Oke jadi Pasangan elektron ikatan Dan elektron bebas ini Hanya sebagai pengetahuanmu saja Untuk di Pembelajaran selanjutnya Terkait dengan Sifat kepolaran Dan seterusnya Oke Sekarang cara yang sama Bagaimana cara mengerjakan Untuk NH3 Jadi Cek dulu N nya N itu adalah Golongan 5 Maka dia butuhnya 3 elektron H itu adalah Golongan 1 Butuhnya adalah 1 elektron Sorry Min 1 gitu ya Sehingga kalau kita Menggambarkan Jumlah yang paling sedikit Adalah N N taruh di tengah Maka hanya Kita taruh saja Di luarnya Ingat cara mengerjakannya Siapa yang butuh Di luarnya Butuhnya 1 Berarti dia harus Kasih 1 N nya ngasih 1 Terus kamu lingkari Dapet nih Kemudian ini Kamu kasih 1 Ini ngasih 1 Lingkari Dapet juga Ini kasih 1 Ngambil 1 Kamu lingkari Dapet juga Sedangkan N itu adalah Golongan 5 Berarti masih ada 1 2 3 Berarti masih ada 2 di luar Nah kemudian kita Lingkari Nah dengan begini Maka akan terlihat Bahwa total Elektron Masing-masing Si H nya Totalnya 2 Dan si N nya juga Elektronnya Sama dengan 8 Dan ini stabil Oke Nah sekarang tantangannya Gimana cara Menggambarkan Untuk Senyawa kovalen Yang atom pusatnya Lebih dari 1 Ini contohnya B2O3 Oke B2O3 B itu Golongan 3 Tapi dia masuknya Kovalen ya Minus 3 ini nanti Oksigen itu Golongan 6 Berarti minus 2 Ini bisa plus 3 Bisa minus 3 Ini nanti B2 itu Masalahnya kan Case khusus ya Tapi gimana Cara menggambarkannya Tenang aja Berarti Angkual yang sedikit Di antara B sama O Itu kadang-kadang B Berarti B itu atom pusat Maka cara menggambarkannya adalah B digambarkan Tetapi gak boleh berjejeran Dengan B yang lain Sehingga kamu gambarnya O B O B O Apakah harus begini Ya Harus begini Artinya Boron sama boronnya Tidak boleh berjejeran Tetapi harus ada Sekatnya Adalah di oksigennya itu Sekarang kita atur Dari luar dulu Oksigen itu 6 elektron Maka butuhnya adalah 2 elektron So Oksigen ini Invest 2 di B Maka B ini Bakal memberikan 2 2 di sini 2 di sini Nah Oksigen masih sisa Ada 6 elektron Di luarnya Yaudah kita buat gini Oke Kemudian O yang di sini Yang di luar juga sama Ini kasih 2 Maka B yang kasih 2 Masih ada yang di luar Kita lingkari Oke Nah kemudian Karena B itu elektronnya 3 Berarti kan pasti Menyiasatkan 1 di sini Dan otomatis O di sini juga Ngasih 1 Ini ngasih 1 Ini ngasih 1 Di sini Nah ingat Oksigennya ada 6 Berarti masih ada 2 Di sini 2 di atas So kalau kita lingkari Nanti jadinya seperti ini Oke ini oksigennya Nah yang B Kita lingkari Oke B kita lingkari Nah nanti Kekatannya bakal tersedia Seperti apa ya O Double B Single O Single B Double O Kalau yang ini Berarti H Single N Single H Single H Ada elektron Bebasnya 2 Oke Nah Berkaca dari contoh Soal yang B2 O3 ini Kalau kita amati Ternyata B itu elektronnya Hanya 6 saja Totalnya Nggak sampai 8 Nah penjelasan untuk ini Maka ada istilahnya Pengecualian Aturan Oktet Atau Istilahnya kita nyebutnya Penyimpangan Aturan Oktet Nah kita bahas di sini Penyimpangan yang Akan kita maksud Di sini Ada 3 Saya bagi jadi 3 Ya Saya bagi jadi 3 Nah saya bagi jadi 3 Yaitu adalah Hippo oktet Dimana elektronnya Kurang dari 8 Ini kasusnya Biasanya di BE sama di B ini ya Kemudian ada yang Ganjil Itu biasanya di Nitrogen Kemudian ada yang Hippo oktet Atau lebih dari 8 Nah kita bahas 101 nih Kita ambil contoh dulu nih Contohnya Misalnya ada Senyawa BE CL2 Kita tahu bahwa BE itu Golongan 2 Ya ini golongan 2 Golongan 2 Tapi dia pengecualian ya Dia masuknya oktet ya Eh dia masuknya Adalah kovalen ya Ini butuhnya 2 Sementara CL ini Golongan 7 Dia butuhnya adalah 1 Gak apa-apa Kita gambarin dulu aja BE Kemudian CL Kemudian CL Masih-masih CL kan dia butuh elektron Masih elektron 1 Karena butuhnya 1 BE kasih 1 juga Nah totalnya Disini ada 7 elektron Kita lingkari Kemudian disini juga sama Oke Nah BE tetap dilingkari saja Ya kan Karena maksimalnya cuma segini Gak bisa nambah elektron lagi Nah ini sebut pengecualian Karena BE kurang dari 8 Nah sistem yang kurang dari 8 Kita sebutnya adalah Hippo oktet Oke Ini case yang pertama Sekarang kita lanjutkan Case yang kedua Yaitu yang Ganjil ini elektronnya ya Kasusnya adalah Di NO2 Coba kita buat NO2 Ini elektronnya ganjil Oke N ini adalah Golongan 5 Berarti kurangnya 3 Dan O ini adalah Golongan 6 Kurangnya 2 Oke kita perhatikan NO2 Berarti saya punya N di tengah O nya di sebelah-sebelahnya Kemudian elektronnya kita bagi Karena Oksigen butuhnya 2 Maka kasihlah 2 Nanti N disini N kasih 2 Ini kasih Begini Taling hari O nya stabil O yang disini juga sama Butuh 2 Maka dia kasih 2 Nanti N bakal memberikan 2 Ini kasih Di luar Masih ada 6 Taling hari O nya stabil Nah melihat N N itu elektronnya ada 5 Berarti kan udah keluar 4 Berarti masih ada 1 Di luar Nah ini kalau kita lingkari Tetap aja ganjil 1 Ya kan Nah ganjil ini kan Tidak sama dengan 8 juga Nah ini yang kita sebut Elektron Ganjil Dan yang terakhir Adalah Hiperoktet Jadi kasusnya hiperoktet ini Elektronnya malah kelebihan Karena sudah gak ada cara lagi Untuk menjelaskan ini Menjelaskan Fenomena Ikatan yang terjadi Pada senyawa-senyawa ini Contohnya misalnya Ada PCL 5 SF4 SF6 ICL 2 Dan senyawa-senyawa Yang tersusun atas gas mulia Ini ya Pastikan gas mulia Golungan 8 Berarti elektronnya udah 8 Tapi dipaksa Untuk nambah elektron lagi Jadi mesti Pengecualian oktet Atau penyimpangan oktet Saya kasih contoh dulu aja Yang SF4 Misalnya ya Saya kasih contoh Yang SF4 S itu Golongan 6 Berarti dia Kurangnya 2 Ini Golongan 7 Berarti Kurangnya 1 Oke S nya berarti Harus di tengah F nya berarti Mengelilingi saja Ini ada F Ini ada F Ini ada F Oke Sekarang kita bagi elektronnya Dilihat dari F nya dulu F itu kurangnya 1 Maka kasih 1 S bakal ngasih 1 So Elektronnya bakal Seperti ini Untuk 1 F ini ya Kita F nya lingkari dulu aja Ini juga sama Kasih 1 Maka S bakal ngasih 1 Nah ini saya Chill sekali ini ya Nah Sedangkan S sendiri Elektronnya itu ada 6 Sudah dikeluarkan Sebanyak 4 Berarti kan masih ada 2 Yang di luar Yang belum punya pasangan Yang belum dipakai gitu ya Berbesar aja nih Nah ada 2 Sehingga kalau kita lingkari Seperti ini Maka Total S nya disini Elektronnya akan banyak banget S nya dia punya Ada berapa berarti Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jadi 10 Elektron Nah ini kita sebutnya adalah Hyper Nah ini kalau kamu coba yang lainnya Nanti case nya akan sama seperti ini Dimana jumlah elektronnya itu Akan kelebihan Oke itu penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.